Nah ius ketemu alam ini Mas Yoporo wali yusik tetep gawih kegaman Nusunan Kalijogo yusik kiais yang kalat yusik tetep di dinggu habis ini Semuanya itu konteksnya sama Mas Yoporo nabi semuanya konteks Bukan siri karena memang ratasan siri gitu adalah ketidakmampuan mereka berpikir kesana Nah ini, bucah cilik iku gak ngarah diajarin lupa sepeda motor ambil mobil ya Karena gurung wayahe Karena gak wis wayahe so nyetir diwi Mbak sepeda diwi, wis paham Bahkan ini nasihat syariatan ngomong pusok kakekisirik Singkutama Allah waih karena gurung wayahe Gak wis wayahe ngomong wis dong gulik ngomong gitu Gak wis wayahe ngomong ketonok duit mau nggaitu ke mobil Buka cilik masuk sugi itu apa itu gak ngaran duit mobil Bukan ngasih SD karena gurung wayahe nyetir mobil Kalaupun duit mobil, gurung wayahe nyetir sim Gurung wayahe nyetir sdnk Wis itu dimnas Tadaburi kayak ngunuh gue Makanya nak bucah cilik Karo bucah cilik iku rasan-rasan Ngomongnya yuk siri Bucah cilik karo bucah cilik nak ngomong-ngomongan Ngomongnya gawe apa tuku mobil Tuku permen Bukan ngomong-ngomong Mobil itu duduk kebutuhannya bucah cilik Pusuknya duduk kebutuhannya orang sariat Karena itu sariatnya kodim Wih paham Pada tingkatannya nanti Dia akan membutuhkan juga sepeda motor Sepeda kontel karo mobil Pada saat tingkatannya kebutuhan itu nyamper Sama dengan orang hakikat Gurung wayahe kan ngomong siri Kaya sakar pin jeplakmu wis Karena guru ngerti Karena rani siri Nabi Musa itu siri kabeng Napa lirin gawe tongkat barang itu Semuanya wis Gurung wayahe soalnya Di kongkong Budal Dewi di Jakarta Ya ga ngerah nyampe sah cilik Ngerah nyampe Ngerah nyampe Ngerah nyampe Ini kongkong duduk ini masalah apa itu Pemahaman wai Jadi ngeluntur ke pemahaman yang selama ini Yang sekiranya dirimu ini Terganjal dengan hukum-hukum Kenapa kok nginekis siri Kenapa kok nginekis siri Kenapa kok nginekis siri Yoko yoko cacili kuih Kebutuhannya kak sepeda montor karo mobil Nanti bersantar dengan waktu dan Pemikiran kebutuhan itu akan merapat sendiri Bahwasanya dia butuh sepeda montor dan mobil Sejalan kalo dia ewe sdwe Dia ewe sdwe Dia ewe sdwe buju Karena kan butuh seperti ini Nek doher batinmu wis dikawinki Wis gaduk Maka dirimu sanggok isi Yang mana dirimu juga butuh wadah terbaru lagi Wis Maka isi ini tanah jawa wik Ya orang-orang yang soleh Maka kupusakai bumi ini Dengan orang-orang yang soleh Meski sedulur papatmu juga diwadahi seonggok wadah juga Yang mana merah terlima kodamnya apa? Mau lana iska Bukan berarti saya mau lana iska Disitu sedulur itu kok Mau lana isya hasil bapak yaaklah Jadi begitulah terus Ya Allah Ya Allah Ya Allah Makanya jangan keluar di publik Dikarenakan Tidak banyak orang memahami ini Sedikit sekali orang yang memahami Umumnya bedoh cah cilik Kabe Kau pamer mobil cah cilik itu gak nung rangsangan ke mobil Percuma juga Apa yang semestinya harus kita lakukan Ya kita lakukan Untuk pendadaran wadah Penyatuan wadah Penyatuan sifat Dan penyatuan karakter Karakter dengan pusaka Nggak semua pusaka bisa sama Gus punya 999 pusaka Ada di Makarya itu 461 pusaka yang tak bungkus kain putih Bukan berarti dikeramatkan tidak Karena bagian dari wadah Amin itu Ada satu tungkat robul alami Tungkat itu kalau di kilaning Dua kali dengan gila sama Tidak ada di situ Sampai 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 Nah karakter-karakter itu cuman Sampai 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 sudah berada pada sisi lantasan penyatuan maka dirimu seonggok isi. Saat masih terpisah dohir dan batin maka yang isi adalah batin. Saat dohir dan batin itu sudah menyatu maka seonggok isi yang sebut sobe maka kau butuh juga pendohiran wadah. Makanya orang yang sudah menyatu dengan diri wadah itu kadang-kadang sulit ajalnya itu kecuali gak gamane diwkoyaryo penasang. Udah bakal bisa dipatah ini dengan kegaman apa pun gak gamane diwkoyaryo wadah. Atau sekiai pleret, tunggul jati, kiai sengkelap. Nyampe gak gue berpikir gini. Nek sikon ngatakan sirik ah lewat sah ngaji nangkirin, mulia itu dulu. Mulia itu dulu. Ya ampun nyamin kan guru itu beda, kalau guru itu nyatu, mulia itu. Padahal sudah tidak berpikir, mampat. Jadi cacilik menewe lapo itu. Makanya nasek cilik itu diajari apa ke orang tua ini? Rasa bersyukur punya tangan dan kaki. Keku sepeda meskipun bapaknya konglomerat, isok ngekoki sepeda montur. Kulaan sepeda, isok ngekoko kadi itu kok. Bapaknya ngekoko ferrari, isok duitnya triliunan umpomo. Klik gue, sek detik itu sek miliar umpomo. Tata kau nih, anakmu kok gatok tukok no mobil. Maka coba, seluruh waktu ini. Lu kenapa kok ngomong ini? Ngekoko no mobil, SD kelas 6 malah nubuk-nubuk. Malah dipuancal, wah! Bisa paham ya, durung? Waktu ini, wiki-wiki siri kurung waktu ini. Kus pun, ngekoko si cacilik kapil, gak ngerang ngetoknya pulang geni. Ngekoko si cacilik kapil, orang ngerang ngetoknya pulang geni. Ini kan tanda bercontoh. Jadi setidaknya kalau kamu di luar sana, itu ada suatu cerita. Ngekoko mangir gua, baru kelinting. Ngekoko kekuatannya mangir, gak bisa dioleh, gak dipisah, baru kelinting. Kenapa ya? Gue masih berpikir. Bagaimana kau bisa jalan tanpa itu? Bisa kan Nabi Musa itu membelah lautan potokade? Masih, begitu ya. Kusurui. Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya